Pemusunan Barang Bukti Mengenai rokok yang tidak ada pindah cukainya Kemudian dari bidang perkara pidana umum sebanyak 24 perkara Yang meliputi perkara tindak pidana narkotika sebanyak 9 perkara Tindak pidana orang harta benda sebanyak 12 perkara Dan tindak pidana umumnya sebanyak 3 perkara Ini terhitung dari bulan Oktober sampai dengan sekarang Berarti 2 bulan ini ya? Ya 2 bulan ini ya, karena itu merupakan agenda kami di semester terakhir Untuk di tahun 2022 Ini pemusunannya dilakukan dengan cara apa? Ini pemusunan dilakukan dengan cara dibakar Dan juga ada yang di blender juga Kemudian kita buang ke dalam kubangan Dan segerinya ya ada ya setelah pacam Kita hancurkan menggunakan kemungkinan alat berindah Untuk kerugian negara? Kerugian negara apabila ditotalkan semua dari jumlah 25 perkara Kurang lebih sekitar 100 juta rupiah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!